Kita kerap mendengar istilah Kristen KTP sebagai sebutan bagi orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, namun hidupnya sama sekali tidak mencerminkan sikap hidup Kristiani. Jadi kekristenannya hanya tertera di KTP tidak tampak dalam kehidupannya. Dari makna tersebut, ada orang yang kemudian mempresetkan kepanjangan KTP menjadi pertama Kristen tanpa pertobatan. Kristus berkata kepada Nikodemus bahwa ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga kecuali ia dilahirkan kembali. Ini berarti setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kedua, Kristen Tanpa Pertumbuhan Hasil dari pertumbuhan dan kedewasaan iman ini adalah supaya kita tidak mudah terombang ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nutrisi untuk dapat tiba pada pertumbuhan iman tersebut adalah hanya dengan berpegang teguh pada kebenaran sejati, yaitu Tuhan Yesus. Ketiga, Kristen Tanpa Pelayanan Kristus adalah peladan yang sempurna bagi kita. Sama seperti filosofi sebuah akar, Yesus sangat memahami perannya hidup dalam panggilan Bapak. Ia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ia datang untuk memberi, bukan untuk menerima. Ia melayani bukan untuk mencari makan, namun memberi makan. Ia tidak meminta belas kasihan, namun lebih suka menolong orang yang membutuhkannya. Belajar dari pelayanan Yesus di atas adalah menjadi hamba dan memberi. Tidak menonjolkan diri, tetapi mengarahkan diri kepada Tuhan, sang mempunyai pelayanan. Meski diri kita tak nampak, namun harus berdampak. Keempat, Kristen Tanpa Persekutuan Persekutuan dengan siapa? Persekutuan dengan Allah. Yohanes menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan adalah masih hidup dalam dosa atau kegelapan. Ia bisa rajin ke gereja, tetapi dalam hidup sehari-hari sama sekali tidak menunjukkan sikap Kristiani. Bahkan, tidak jarang dengan sadar melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Allah. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Hari lepas hari, kita harus selalu mengevaluasi diri kita. Jangan biarkan diri kita hanya menjadi Kristen KTP, karena hal itu tidak berkenan dihadapan Allah. Amin.